Susan Antela, guru asal Kampung Pasir Talaga RT 03 RW 06, Desa Cicadas, Kecamatan Cisolak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, disebut-sebut mengalami pendarahan saat disuntik vaksin COVID-19. Susan juga disebut lumpuh setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 Sinovac. Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Hindra Irawan Satari, menunturkan kondisi terkini Susan dalam keadaan baik dan berangsur-angsur pulih. Peristiwa seorang guru di Sukabumi itu telah dilakukan audit oleh Komnas KIPI dan Komda Jawa Barat. Disebut Hindra, kesimpulan yang didapati adalah tidak terkait dengan vaksinasi COVID-19. Hindra menunturkan proses vaksinasi di Sukabumi akan tetap dilanjutkan. Sebelumnya dikutip dari Tribun Jabar, Yayu Adik Susan mengatakan kakaknya merasakan pusing, mual dan lemas serta setelah 10 menit disuntik. Yayu mengatakan Susan Antela sempat diminta berbaring oleh tim medis setelah merasakan mual dan pusing. Bukannya membaik, penglihatan kakaknya menjadi buram tangan dan kakinya pun menjadi kaku. Terima kasih. 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 Terima kasih.